Pasti channel kamu meledak Apalagi kan kamu udah terbiasa dengan Sinematik Back sound-back sound musik seperti itu Udah cocok deh di Indonesia itu memang harus seperti itu Karena kontennya kan konten daily vlog gitu Dikamin gak bakalan merduk Di saat kamu pulang itu Kamu Untuk adaptasi dengan Konten Indonesia kamu Stok dulu Video di sana Paling tidak untuk sebulan untuk proses adaptasi Nah nanti Kalau Ulang itu jangan diem dulu-dulu jangan Tapi kamu nyari referensi keluar gitu Nah lama-kelamaan itu akan Ketemu selahnya Saya juga Bener-bener dikonsep gitu kan Ketika pulang kemarin itu Saya sengaja stok video untuk proses adaptasi Udah beberapa hari disini Seminggu atau dua minggu lah Udah Lancar aja gitu Dan potensi konten unik menarik itu Banyak sih Asal Cara penyampaian kitanya Iya sih Apalagi Apalagi di Indonesia gitu gak ada rasa takut ya Maksudnya gak Kagok Mau ngapain aja Bebas Kalau untuk sebagai konten kreator itu Justru jadi sorotan Nah Ketika saya terkena COVID kemarin Saya tetap produktif Bikin konten Dan luar biasa itu responnya Sampai ke fanpage Orang yang Apa namanya Masih obat Masih vitamin Bahkan ada yang Iya Bahkan ada yang mau transfer uang Dan lain-lainnya Di saat PPKN seperti ini Saya gak bisa kemana-mana Gak bisa keluar Jauh gitu ya Iya Sebenernya banyak Schedule yang Belum Realisasi Suatu contoh Ke Garut Di Garut itu ada Kampung Belanda Dan Kampung Belanda itu Sebagian banyak subscriber saya Yang ngundang ke sana Kampung Belanda Kampung Belanda Penontonnya gila-gila Kampung Belanda Baru tau aku ada Kampung Belanda Nah saya tuh rencananya Dai Pengen ke rumah kamu Nanti minta alamat coba Iya iya Belum Belum selesai rumah saya Rumah saya belum selesai Tinggal insya Allah Satu bulanan Selesai Masih Masih maju mundur Maju mundur Kemarin kan Coba Kamu Cari video saya Yang di Bogor Itu daerah situ Kira-kira deket gak Dai Deket Saya kemarin tuh Di puncak sih Di puncak Deket gak Pokoknya dari situ Belok Belok kanan Sebelum situ Belok kanan Saya tuh yakin Kenapa Ini Enggak Yang saya tanyakan Itu kan Ke Bandung juga belum ya Belum explore Tentang Bandung Kalau saya Enggak sih Ke Bandung bisa Enggak ada Penyekatan Padahal Bandung Mungkin Kalau ke Daerah-daerah yang Daerah-daerah Jawa Kemarin Banyak Temen yang ke Bandung Bahkan Sekarang itu Sudah mulai banyak Undangan dari Bandung Padahal Bandung Iya Maksudnya Apa ya Kayaknya menarik juga sih Dijamin Apa namanya Apalagi Kamu kan gila ya Kemana-mana Tunggu Udah gak pakai perhitungan Berangkat-berangkat aja Dijamin Daerah Bener serius Serius Kamu itu berpotensi Jangan Sempatan Untuk Sukses kamu Ditunda-tunda Karena kalau kamu pulang Itu endorse Itu daerah Pasti Serius Amin Jadi Bakat kamu tuh Jangan dipendam Disitu Jangan lah Dan Dan ini loh Alhamdulillahnya Kalau saya pulang itu Udah banyak orang Arab Disini Yang pengen Nanti kalau kamu pulang Saya mau kesana ya Nanti kalau kamu pulang Kesana ya Banyak temen-temen Kenalan orang Arab Yang di Arab Saudi ini Yang sama saya Dia nanti Kalau saya pulang Pengen kesitu Pengen bareng-bareng Saya sarankan Sekali lagi Jangan pernah takut pulang Suatu contoh Ini maaf ya Semua youtuber Yang gak pulang-pulang Itu nyaman disana Dan dia ingin Fokus Membesarkan Youtubenya Tapi di lain sisi Mereka gak berani Keluar dari zona nyaman Saya tuh sebenarnya Waktu pertama datang kesini Stress Aduh Ini apa Buat konten Dan ternyata Rasa Apa Dibilang takut Kayaknya gak tepat juga ya Rasa Keraguan saya Akan konten di Indonesia Itu tidak menarik Ternyata salah Jadi di kemasnya Kita selalu dikaitkan Dengan Negara Timur Tengah Gitu loh Kemanapun kamu pergi Jadi selalu kaitkan Dengan judul Dan tabel Karena Iya background kita disana Background kita ada Ada kesananya Di lain sisi Secara perlahan Kita geser tuh Jenre Youtube Kita tuh gak selalu di Tanah Arab Gitu loh Iya dong Semakin cepat kamu pulang Akan semakin baik Untuk Perkembangan Youtube kamu Itu yang Saya Sarankan ke kamu Insya Allah Iya Kamu tuh Di Saya Bukan berarti Mengundersteemitkan Yang lain Saya Sekarang Merasakan Apa yang dirasakan Orang-orang yang ingin Datang ke Buat tanah suci Dan sekarang Saya merasakannya Gila Luar biasa Iya Oke Jadi rencana nih Nanti pas balik lagi Kan mau Siapa aja nih Yang diajak Kalau untuk yang pertama Saya ngajak paling istri doang Itu pun istri masih tanah tanya Karena Anak-anak Tentang kepastian Pisa umrohnya Iya Oke Pisa biara Terus kalau Di sini hujan terus Hujan terus Dari Aduh mantep Ngelogi musim panas Di Arab Aduh Males banget Apalagi kalau Ke jeda Kemaka Itu udah paling males Tidak sepanas Tempat lain Alhamdulillah sih Meskipun panas duhur Ya Panas juga Cuman gak Seperti yang lain Kalau di jeda Apalagi Kalau Meskipun gak panas Tapi Peringetan Waktu bikin konten Barsumi Iya Kalau pulang Kalau pulang nih Bawa istri Mau ganti mobil Di Arab Di sana Terus Mau nyewa Apartemen yang Cocoklah Buat isi saya Saya ingin Hidup nyaman Di sana Bener-bener Iya Tuh Iya Paling Saya di sana Paling lama Empat bulan Paling cepetnya Tiga bulan Balik lagi Ke sini Itu Nah Iya Kalau udah Sukses Harus gitu Sama Bahrawi Dai Coba Kondisikan Visa kamu Udahlah Kamu jangan Jangan terikat Sama satu Pekerjaan Kamu udah Pinter Berbisnis Di luar Ini Sebenarnya Tinggal kontrak Ini kontrak baru lagi Sampai Mei Sampai April Kalau kamu bebas Kamu bisa berekspresi Apapun yang Menurut kamu Nyaman lah Iya Ada beberapa Ada beberapa Ya bingung sih Antara pilihan itu Ada satu keinginan Yang belum terlaksana Terus Mau pindah Kapil juga Ya masih gitu sih Masih Masih belum cukup Beresiko Beresiko Pindah Sebenarnya Bos saya juga Bisa isinya Tapi kan Visa kamu tuh Amil Bukan Saik khas ya Iya Bisa gak? Enggak kan Iya Karena kamu tuh Perpanjang KTPnya itu 15 ribu Dari Iya Aduh Ya Minimal 10 ribu Kalau 15 ribu Tuh Iya loh Di Indonesia Iya tuh Aduh 15 ribu Rial Berapa 60 juta ya Iya Iya itu dia Makanya aku keberatannya Agak Disitu sih Belum Belum Apa namanya Belum Kejar Kayak Teman Kita tuh Si Jaini Abuy Perpanjang KTP 15 ribu Rial Aduh Gila Kalau aku Sudah Ngelabak Kalau saya sih Perpanjang Itu cuma 600 Bro Itu aneh 600 2 juta Iya ya Berarti Kalau gitu Berarti Kalau gitu Aku harus Bulan dulu Kata Bung Hasibuan Kang Alman Itu Orang Salah satu TKI Yang Sang Beruntung Dari Berbagai Aspek Kehidupan Di Arab Saudi Iya Terutama Orang Orang Bebas Di saat Perpanjang KTP Bosnya itu Baik Dan murah Paget kan Kemarin Waktu saya Mau pulang Ngurus Surat cuti Saya Perpanjang 2 tahun Kemarin Cuman Ngasih 500 Rial Ke Bos Gila Saya Kasih Support Buat Kamu Kamu Dapat Gaji 10 juta Dulu Jangan besar Besar Jangan Puluhan juta Ratusan juta Jangan Kamu Digaji 10 juta Untuk hidup Dulu Itu udah Cukup buat Kamu yang Belum punya Istri Ya Alhamdulillah Tapi Oke 10 juta Itu cuman 1000 dolar Ya 3 3 Iya 1000 dolar Iya Kamu Per bulan Dapat 1000 dolar Aja Udah Mangin ring Bisa Bisa Kumpul Sama keluarga Wah Cewek-cewek Bakal Langsung Rong-rong Amin Aduh Pengen selesai rumah nih Aduh Aku belum Masih ini Masih Amin Kamu tuh Saya yakinkan Kamu pulang Nah guys Jadi Saya ini Misalkannya ya Saya Sebagai Ya Bujangan lah Yang belum Punya rumah tangga Dan ini Saya baru Nah nanti Orang yang support Pasti banyak Saya yakinkan Kamu Di saat pulang Kamu mau Ngambil cuci Misalkan 6 bulan Nah Maksimalkan Dalam waktu 6 bulan itu Untuk Bener-bener Mengembangkan Berkat kamu Di Indonesia Jangan Jangan Biasanya Para TKI itu kan Kalau misalkan Pulang itu Duduk di rumah Karena karakternya Udah terbunuh di Arab Kan ya Ya Tapi tidak berlaku Untuk konten kreator Ayo pulang Cepat pulang Terus Berkreasi di Indonesia Mantap Iya sih Kadang-kadang kita berpikir Gini Aduh di Indonesia Kayaknya Kalau yang namanya Youtuber Itu udah Banyak banget Dan Lebih bagus dari kita Tapi yang mungkin Kembali ke kitanya Yang penting Confidence Kita ini Udah punya Jadi Youtube itu kan Bukan saingan Tapi Youtube itu kan Punya Ibarat kata Ada orang yang Suka tentang Kehidupan mewah-mewahan Ada orang yang Suka tentang Religi Ada orang yang Suka Kalau yang namanya Background TKI itu Nggak bakalan Peraduk Bakalan Ada aja Yang kita Serepetkan Tentang Tentang Hidupan TKI Saya itu Kalau ada TKI Yang Jadi Youtuber Yang saya angkat Nanti saya datangin Pasti viral Makanya Saya minta alamat Kamu Mau saya datangin Insya Allah Dalam waktu dekat Aku pulang Iya Bener Kamu harus yakin Dan Pasti bisa Seklas kamu Kalau musim dingin Kalau musim dingin Si bebas Kalau musim dingin Pulang juga Nggak apa-apa Youtuber yang paling Kece badai itu Di antara yang lainnya Kamu Ngobrol nih Udah setengah jam Nggak terasa Untuk juga Lemes Aku Tidur Dan di Indonesia Lagu Lagi Ngembangin TikTok juga Di TikTok Kemarin Viral terus Jadi guncingan Para TKW Wah Diomongin terus Terus Seru Aku seru banget Di TikTok Jadi Instagram saya Tinggal Seribu lagi Menuju Seratus Di Hekora Makanya Saya tuh Sekarang Lebih fokus Ke Panfait Panfait Saya lagi Nunggu Seratus Ribu Follower Checklist Dan Panfait juga Bisa di Google Adset Dikaitkan Google Adset Iya sih Iya Kamu TikTok udah berapa Sekarang Tiga Followernya Tiga 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 Ribu Karena Itu baru Berapa Bulan Alhamdulillah Wow Pokoknya seru Kalau di TikTok Kalau aku bikin Kabar Kalau mau Aktif Di media Sosial Yang lainnya Cepat Jadi banyak Video-video Ada yang di TikTok Tapi Nggak tahu Di akun siapa Itu banyak Cuman Hati-hati aja rawat Media sosial kamu Passwordnya Terus nomor teleponnya Saya itu lengah di nomor telepon Nomor telepon karena email saya Semuanya dibuat disana Makanya saya selalu Minta pulsa Kemarin saya itu bahrawi minta 100 real Pulsa saya pulang ke sana Penting Oh Pakai nomor telepon Saudi Tapi kalau untuk Youtube Saya pakai nomor telepon Indonesia sih, pakai email Indonesia Google adsense Bukan Youtube-nya Kalau email Youtube-nya Nomor Saudi Oh iya sama saya juga Iya Bawahnya Dai Kita gak apa namanya Jangan nunggu lama-lama lah Cepat pulang Saya tahu Bila perlu saya yang menjebutnya langsung Wow Insya Allah Siap-siap Bukan ngebut di airport sih Ya Kalau Cuman rekomend Dengar Dai Kalau kamu pulang Kamu minta Karantina mandiri Di hotel Di hotel Bintang 5 Itu Kempinski Itu Recommended Banget Mantap Di HI ya Semalam itu Kemarin saya 5 juta Gila semalam 5 juta Tapi saya Bikin video Disitu Empat video Semuanya Viral Semua Iya Buat video Ada yang Satu juta setengah Ada yang Satu juta Ada yang Semuanya di atas Satu juta Dan Ternyata lebih banyak Hasilnya Aduh Satu hari Lima juta Yang mending Kalau Ya Mengapain lagi Sekarang kamu Apa namanya Maksudnya Kita Sebagai Content Kreator Itu Ya Kerjaannya Gitu Review Hotel Bintang 5 Iya Kalau Mudah-mudahan lah Insyaallah Mudah-mudahan Gak ada karantina Nanti Kalau untuk karantinnya Kayaknya pasti Adalah Karena gini nih Masa inkubasi Itu Kalau dulu kan 14 hari Kalau sekarang itu 5 hari Memang Waktu kemarin Saya Jadi gini Kamu disana Oke Gak positif Negatif Tapi Masa inkubasi Fire Itu Untuk tumbuh Di Tubuh Kamu Itu Lima Hari Kalau Kalau gak salah Kata Kata dokter Gitu ya Dan Ini Ngobrol Sama istri Iya Sih Ini Ini baterai saya Lowbed Nanti Kita lanjut lagi Oke Pokoknya Selamat terus Untuk Bikin konten-konten Selanjutnya Insyaallah Makasih Kang Oke kalau gitu Saya pamit Makasih banget nih Udah Alhamdulillah Udah bisa Melihat Kabar Kamu Liana Dan keluarga saat ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Juga Cepat Oke oke Siap Dikondisikan Yaudah Kang Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Tip Alhamdulillah Akhirnya selesai Obrolan kita Bareng Kang Alman Mulyana Yang katanya Pengen ke Arab lagi Dan udah kangen banget Dan insyaallah Kan membawa keluarga Dan istri juga Masyaallah ya Tentunya kita juga Kangen banget Karena ya Biasa Kalau Kita kan Sering banget gitu Dengan beliau Dan bahkan saya pun Wah Kalau udah Kemekah Udah pasti mampir Atau Kalau mau Adventure Kalau Kangaman Mau punya konten Adventure Kan sering bareng juga Yaudah sih Saya doakan Alhamdulillah Semoga Saya doakan Semoga di Indonesia Cepat turun Covid-19 Sehingga Arab Saudi Membuka kembali Perjalanan Langsung dari Indonesia Ke Arab Saudi Sekali lagi Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk bagikan Ke sosial media kalian Supaya Teman-teman yang lain Juga tahu Seperti informasi Tentu Arab Saudi Saya Tapi dah pencurin Saya pamit Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.